Bacaan Liturgi Minggu 25 Februari 2024, hari Minggu Prapaskah ke-2. Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, Abraham menyaut, Ya Tuhan, Sabda Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham, sahut Abraham, Ya Tuhan. Lalu Tuhan bersabda, Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmulah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab engkau mentaati sabdaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata. Aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihnya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hambamu, aku hambamu, anak dari sayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi, yang menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, Kemuliaan Kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapak. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, Kemuliaan Kekal. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya pun sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus. Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka. Kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum putra manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan diantara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Terima kasih.